Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok PICE Atas nama Nur Hayati Butar Butar Dan Muhammad Ikhwan Nur Isan Akan mempresentasikan Tugas Bahasa Inggris kami Tentang Adbob Disini kami akan mempresentasikan Apa itu Adbob Jenis-jenis Adbob dan bentuk Adbob Adbob Definition of Adbob Adbob is a word that describes A verb An adjective another adbob Or a sentence And that is often Used to show time Minor, place, or degree Jadi adbob itu adalah Kata keterangan yang berfungsi Untuk mendeskripsikan verb Atau kata kerja Atau adjective atau kata sifat Kinds of adbob are One adbob of time Two adbob of pledge Three adbob of frequency Four adbob of degree Five adbob of manner Six adbob of purpose Jadi adbob itu ada Enam jenis Yang pertama Adbob of time Adbob of please Adbob of frequency Adbob of 8 degree Adbob of manner And Adbob of purpose Adbob of time Definition Ad Adbob of time Adbob of time merupakan adbob yang menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa Adbob ini digunakan untuk menjawab pertanyaan when atau kapan Contoh kalimatnya adalah I've been quit busy today I woke up this morning They had breakfast at 16 am She was window shopping for horse Selain itu Kamu juga bisa menggunakan kata last atau next dengan diikuti kata yang menarangkan waktu Misalnya last week, last night, next month, atau next Sunday Next Sunday Kamu juga bisa menggunakan adbob of time untuk menjelaskan waktu kejadian sebelum Atau sesudah terjadinya kejadian yang lain Seperti I learned about adbob before going to bed She drank the tea after it called dawn Adbob of time juga bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan how long Atau pertanyaan yang menanyakan durasi Contohnya seperti For a moment Since Easter die During the week And from Monday to Wednesday Pada umumnya Adbob of time diletakkan di akhir kalimat Namun Adbob of time juga bisa diletakkan di awal kalimat Untuk menekankan adbobnya Dibandingkan sisa kalimatnya Misalnya In the evening We took photos in front of the Berlin Wall Contoh dari adbob of time Ada Now Today Later Soon Yesterday Last night Tonight Jika dia now Contoh kalimatnya I have to go to school now Aku harus pergi ke sekolah sekarang Jika dia to die My brother is leaving for Singapore today Kakak laki-lakiku akan berangkat ke Singapore hari ini Jika kata-katanya later Maka contoh kalimatnya Don't worry He will talk to you later Jangan khawatir Dia akan berbicara kepadamu nanti Lalu ada Soon Finish your job Soon Selesaikan pekerjaanmu segera Lalu ada Yesterday I don't think That Bella is coming Yesterday She told me She was in Bandung Aku pikir Bella tidak akan hadir Kemarin dia memberitahuku Bahwa dia sedang di Bandung Lalu ada Last night Jennifer and Wena went to the movies last night Jennifer dan Anna pergi ke bioskop semalam Dan terakhir ada Tonight Don't forget to submit your assignment tonight Jangan lupa kumpulkan tugasmu malam ini Lalu ada Adverb of Flights Adverb of Flights adalah Adverb yang menyatakan tempat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan where atau di mana Nah Jadi adverb of Flights ini memiliki beberapa fungsi Yang pertama Menunjukkan lokasi Atau tempat terjadinya suatu peristiwa Contoh Here, there, outside, inside, somewhere, nowhere, and anywhere Lalu menunjukkan direction atau arah dari satu pergerakan Contoh Up, down, north, south, backwards, and around Lalu yang ketiga Menunjukkan distance atau jarak dari suatu lokasi Contohnya Near, close, apart, and away Umumnya Adverb of Flights diletakkan di akhir kalimat Seperti pada contoh berikut ini Yang pertama It was raining so the parents tell the children to play inside Inside merupakan kata-kata Yang menunjukkan tempat suatu terjadinya peristiwa Dan dia diletakkan di belakang kalimat Nah Let's see Let's eat somewhere juga I saw I did cockroach When I looked down Lalu yang terakhir Just go away Dan seperti yang kita lihat Bahwa kata-kata yang menunjukkan peristiwa Atau menunjukkan suatu tempat Pergerakan ataupun suatu lokasi Pasti diletakkan di akhir kalimat Lalu ada contoh-contoh Adverb of Flights Contoh-contohnya Ada above Abort Across Anywhere Nowhere Away Back Behind Backward Homeward Between Down Down East Here In Indoor Inside Left Over Near Slit Away Sit Away Under Mid Uphill Nah jadi banyak sekali ya contohnya Ada beberapa Yang menunjukkan Yang sudah seperti kita Jelaskan di slide sebelumnya Contoh kalimat dalam penggunaan Adverb of Flights Itu ada The wind For a walk In the park While The sun Sun Above Mereka berjalan-jalan di taman Ketika matahari di atas langit Nah Seperti yang kita jelaskan tadi Bahwa kata-kata yang menunjukkan satu tempat Atau pergerakan Atau peristiwa Jika dia adverb of flies Maka ditaruh di belakang kalimat Oke lanjut Selanjutnya yaitu adalah Fungsi dari adverb of degree Nah berdasarkan posisinya Bahwa Bahwa ada yang namanya Adverb of degree ya Jadi adverb of degree ini adalah Menerangkan bob Sebelum main bob Atau diantara auxiliarly Jadi Setelah tadi ada Adverb of flies Sekarang ada Adverb of degree Nah Seperti kita tahu Pasti yang namanya adverb itu Mempunyai Makna Dan dia Harus ada berdasarkan posisi Dan berdasarkan makna Sebelum kita menjelaskan tentang Definisi dari Adverb of degree Disini kami akan menjelaskan Tentang berdasarkan posisi Dan berdasarkan makna Untuk fungsi adverb of degree itu sendiri Nah jadi berdasarkan posisinya Dia tuh menerangkan adverb Si adverb of degree ini Jadi sebelum dia main bob Atau diantara auxiliarly Dan main bob Completely Pretty strongly Literally Positively Totally Dan setelah main bob Jadinya A lot Much A great deal Nah jadi Dia ini kalau dia menerangkan bob Dia bisa Setelah dia jadi Adelinya Maka dia akan berubah menjadi A lot Much A great deal Seperti itu kata-katanya Lalu menerangkan adverb Sebelum adjective Sebelum adjective Extremely Really Very Sebelum dan sesudah adjective Menjadinya So That To To Dan sesudah adjective Menjadi kata-kata A no Menerangkan adverb Sebelum adverb Ada extremely So Extremely So To Jadi sesudah Dan sebelum adverb Jadinya So That To To Dan sesudah adverb Juga menjadi A no Nah berdasarkan maknanya Yaitu ada Beberapa banyak Lalu ada Seberapa banyak Seberapa berlebihan Keseluruhan Jadi Kalau kita bilang Kalau di dalam posisinya itu Bisa dia ada Li nya Bisa menjadi tidak Lalu kalau dia berdasarkan makna Kalau dia berdasarkan makna Dia pasti Menunjukkan Seberapa banyak Keseluruhan Dan menunjukkan Bagian-bagian Lalu lanjut Adverb of degree Ini adalah Kata keterangan Yang digunakan Untuk menyatakan Sampai berapa jauh Tingkatan atau derajat Suatu kegiatan Atau peristiwa How much Dapat digunakan Untuk menunjukkan Pertanyaan Atau menunjukkan Kata keterangan ini Contoh yang biasa digunakan Dalam Adverb of degree Adalah Very Enough Rather Friendly Nearly Pretty Artinya Dia itu cukup Agak Hampir Sangat Contoh kalimat Adverb of degree Adalah They were Almost finished The temperature was barely above freezing Our driveway is completely frozen Nah, jadi itu untuk adverb of degree Jadi, apa itu pengertian adverb of degree? Adverb of degree adalah adverb atau keterangan yang digunakan untuk menyatakan Sampai seberapa jauh tingkatan atau derajat suatu kegiatan atau peristiwa Lalu ada adverb of frequency Adverb of frequency adalah jenis adverb yang digunakan untuk menyatakan Seberapa jauh tingkatan atau kejadian berlangsung Jadi, ada dua tipe nih frekuensi Yang pertama, definite dan indefinite Nah, jadi untuk frekuensi itu ada tipe-tipenya Biasanya itu dia memakai twitch, chart themes, everyday, daily, weekly, monthly, and yearly Biasanya ini dia diletakkan di akhir kalimat juga Contoh katanya Ada day often come to my house Mereka sering datang ke rumahku I always wake up at 4 AM Aku pergi Aku selalu bangun tidur pukul 5 pagi Sometimes my father picks me up from school Terkadang ayahku menjemputku dari sekolah Selanjutnya ada adverb of manner Adverb of manner adalah kalimat bahasa Inggris Namun yang maksud adverb of manner itu apa sih? Nah, jadi adverb of manner itu adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan Satu cara kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi Jadi kayak how? Bagaimana? Dan dia berkaitan dengan itu Yang berkaitan dengan menunjukkan pertanyaan Maka dia jatuhnya adalah adverb of manner Contohnya itu ada happy Menjadi happily Slow menjadi slowly Careful menjadi carefully Accident jadi accidentally Jadi untuk rumus adverb itu sendiri Adverb of manner itu sendiri Dia harus ada yang namanya objek Jadi ada Jika ada direct objek Maka dia Akan menjadi Biasa aja Namun setelah ada Bob, objek Lalu itu Maka dia akan menjadi Ada lead di belakangnya Gitu dia Selanjutnya ada Kalimat-kalimatnya nih Seperti Stop it Anna suddenly Nantikan teriak Anna dengan marah Nah jadi Disitu seperti yang dijelaskan tadi Di selanjutnya Di selanjutnya Sebelumnya Jika dia ada Bobnya bersamaan Dengan adjektif Dengan objek Maka jatuhnya Dia ada lead di belakangnya Lalu yang terakhir Ada adverb of purpose Nah adverb of purpose itu Adverb itu adalah Adverb yang merupakan Sebuah kata keterangan Yang berfungsi Untuk menunjukkan Sebuah tujuan Atau alasan Suatu pekerjaan Yang sudah dilakukan Baik yang terjadi Maupun yang akan terjadi Untuk contohnya Seperti So less To in the order Because So dead Purposely Nah dia Bisa tentunya Untuk menggunakan Kata why Untuk mengajukan pertanyaan Yang berhubungan dengan Adverb of purpose Yaitu Misalnya contoh kalimatnya Ini A sick and therefore Can work for today Ya sakit Dan karena itu Dia tidak bisa bekerja Untuk hari ini Dan masih banyak sekali ya Jadi Apa sih sebenarnya Adverb of purpose itu Yaitu adverb yang Merupakan Menunjukkan kata keterangan Yang berfungsi Untuk menunjukkan Sebuah tujuan Atau alasan suatu Pekerjaan yang dilakukan Baik yang terjadi Maupun belum terjadi Kalau ada jenis-jenisnya Yang pertama ada Prepositional phrase Kalau yang kedua Infinite type phrase Lalu Itu hanya dua Yang pertama Prepositional phrase Yaitu Dianya How about this bicycle For Is this sister Artinya Dia telah membeli sepedanya Untuk adik perempuannya Nah Kalau dia contoh kata Infinitive phrase Irvan goes To my house After school To play As a science Great standard Jadi Irvan pergi ke rumah saya Setara sekolah Untuk bermain Gitu dia Contoh kalimatnya Seperti yang tadi Di belakang Seperti He sick and therefore Can work for today Seperti itu saja Yang bisa kami jelaskan Terima kasih Maaf jika banyak kekurangan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh